para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan kita menetapi agama akhlak dalam sebuah hadis digambarkan bagaikan tai lalat di wajah yang sudah tampan wajah yang sudah tampan wajah yang sudah cantik kemudian ada tai lalat yang proporsional asal jangan di tengah-tengah hidung begini yang proporsional misalnya dimana di pipi sebelah kanan atau sebelah kiri atau di bawah bibir sedikit kalau saya di bawah bibir malah ketutupan jenggot misalnya di bawah bibir sedikit akan menambah kecantikan wajah itu akan menambah ketampanan wajah itu artinya apa? agama ketika kita menjadi seorang yang fakih menjadi seorang yang alim akan lebih baik lagi ketika kita berakhlakul karimah dan sudah seyogianya ketika kita beragama ketika kita beragama maka kita juga harus berakhlak mulia dan akhlak ketika kita berkebalikan sikap akhlak kita yang seharusnya kita berakhlakul karimah justru berakhlak asuk berakhlak buruk maka akan berdampak pada hisaban kita kelak di hari kiamat suatu ketika Rasulullah SAW berdiskusi dengan para sahabat dan ketika itu Rasul bertanya manil muflis u'indakum? kata Rasulullah hai sahabatku semua siapakah orang yang muflis? orang yang bangkrut menurutmu? maka ada sahabat satu berkata menurut kami al-muflis u'indana al-lazi laisa lahul mal orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta ada lagi yang berkata orang yang bangkut adalah orang yang berbisnis orang yang berjual beli lalu rugi hilang sama modal-modalnya kata Nabi bukan itu yang saya maksud tetapi al-muflis indi atau al-muflis u'indana kata Rasulullah muflis menurut kita menurut kami adalah orang al-lazi ja'a yawm al-kiamati bi ajri salatihi wa ajri syamihi wa ajri hajjihi orang yang datang di hadapan Allah di hari kiamat nanti dengan membawa pahala puasanya pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrohnya dan pahala yang lain tetapi tiba-tiba tiba-tiba datang orang lain yang telah dia dolimi lalu orang yang telah didolimi tadi bilang di hadapan ya rab kodis syata maha adha sungguh orang ini telah mencelah saya mencelah sikap yang mulia atau sikap yang jelek? halo? sikap yang mulia apakah sikap yang jelek? sikap yang sangat jelek gara-gara mencelah saja yang menunjukkan bahwa dia tidak berakhlakul karimah dia tidak punya akhlak yang mulia itu bisa berdampak yang luar biasa mengerikan kelahdi hadapan Allah di yaumul hisab ketika itu kemudian Allah mengatakan apa bentuk kezaliman yang kamu rasakan waktu di dunia hei madlum, apa yang kamu rasakan? dia telah mencelah saya ya Allah dia telah berhutang kepada saya tapi tidak bayar dia telah memukul saya dia telah mengatang-ngatai saya oke, apa yang kamu butuhkan? apa yang kamu perlukan? saya perlu amalan dia ya Allah siap, ambil saja amalanmu kata Allah, bayangkan disana di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk menembus kesalahan yang telah dia lakukan di dunia tidak ada maka mau tidak mau dia hanya bisa menembus kesalahan yang dia lakukan dengan amal baik yang sudah dia lakukan di dunia kalau sudah amal baiknya diambil dirampas oleh si madlum atau orang yang teraniaya apa yang terjadi? defisit amal kita akan kekurangan amal bahkan bisa nol, bahkan minus ketika minus apa yang terjadi maka kita akan dilempar oleh malaikat zabaniya dilempar ke dalam api neraka untuk menembus kesalahan-kesalahan kita nah ini jadi artinya apa? dalam banyak ayat Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah tetapi juga kita harus berbuat baik berbuat ikhsan misalnya di dalam surat An-Nisa Allah berfirman menyembahlah kamu kepada Allah ini perintah kita beribadah kepada Allah dengan dasar fakih dan alim kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah betul? dengan dasar fakih kefahaman kita kefakihan kita dan kealiman kita keilmuan kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita tahu bagaimana cara ibadah dalam ayat itu juga Allah perintah kita supaya berbuat baik kepada orang tua kepada kerabat 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 kepada anak yatim kepada orang-orang miskin kepada kerabat dekat kerabat jauh ini artinya apa? ayat ini memerintahkan sekaligus antara kita beribadah memperbaiki ibadah kita kepada Allah sekaligus Allah perintah kepada kita untuk berbuat baik hubungan kita dengan sesama manusia para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia maka tidak ada artinya ketika hubungan kita dengan Allah itu luar biasa baik sementara hubungan kita dengan orang lain tidak baik alias kita tidak punya akhlakul karimah maka tidak akan ada artinya sama sekali bahkan kita akan menjadi orang yang muflis Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati